selanjutnya campurkan telur ke dalam brokoli sambil disaring teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai sahabat semua jumpa lagi di channel aku laily kali ini aku mau berbagi masak telur kukus brokoli ini bahan-bahannya sudah aku siapkan semua teman-teman 3 butir telur brokoli secukupnya 2 sendok teh tepung jagung mirica secukupnya dan 250 ml kaldu ayam untuk kaldu ayamnya boleh diganti dengan air teman-teman disesuaikan saja dengan selera brokolinya dicuci bersih terlebih dahulu teman-teman rendam dengan air garam selama setengah jam setelah itu brokolinya kita potong-potong bagian bunganya terlebih dahulu teman-teman lalu kita pindahkan ke wadah yang agak besar pecahkan 3 butir telur lalu tuang dengan kaldu ayam tambahkan mirica secukupnya lalu masukkan tepung jagung selanjutnya aduk rata tambahkan 2 sendok makan minyak goreng lalu aduk kembali selanjutnya campurkan telur ke dalam brokoli sambil disaring teman-teman setelah itu kita kukus telur telur kukus brokoli selama 8 menit kukus telur kukus brokoli selama 8 menit menggunakan api kecil setelah 8 menit telur kukus brokoli sudah matang teman-teman kemudian kita angkat dan dinginkan telur kukus brokoli telur kukus brokoli masakan hongkong sehari-hari siap untuk disajikan selamat mencoba teman-teman semoga teman-teman suka jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih tunggu video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati